Halo selamat pagi teman-teman sayang semuanya yang saya sayangi di rumah berjumpa kembali bersama saya Dr. Kerti semoga di hari minggu ini teman-teman semuanya sehat selalu ya oke teman-teman berjumpa lagi setelah sekian lama saya off ya sempat sakit ya kemarin sekarang saya akan menunjukkan ini adalah sebuah corner ya salah satu sudut di rumah saya yang saya gunakan untuk art terapi tapi ini special case ini untuk diri saya sendiri ya jadi merilis berbagai perasaan yang ada dalam diri saya baik sedih, kecewa, marah gitu ya nah ini juga bisa mungkin teman-teman praktekkan di rumah dalam membantu merilis perasaan-perasaan yang teman-teman rasakan gitu ya karena kita tahu ya teman-teman tidak semua hal itu dapat kita ungkapkan dengan kata-kata hal-hal yang tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata inilah diharapkan mampu diekspresikan dalam bentuk art terapi art terapi ini atau kita sebut juga terapi seni itu bentuknya banyak banget teman-teman tidak hanya melukis atau menggambar seperti di belakang saya ini ya tapi bisa juga dalam bentuk memahat, kemudian membuat patung misal dari tanah liat atau mungkin untuk perempuan itu bisa mengkristik, merajut, terserah macam-macam yang jelas basicnya adalah menggunakan seni sebagai media penyembuhan kesehatan dan kesehatan ini tidak sempit ya teman-teman, tidak sebatas mental health doang gitu tapi juga bicycle, social emotional, macam-macam bagaimana kita bisa menjadi well-being gitu ya nah art terapi ini khusus spesifik saya katakan dalam mental health karena salah satunya saya adalah bergerak di bidang kesehatan mental itu dapat membantu kita mengurangi stres, mengurangi rasa cemas ya ini bisa digunakan oleh semua orang, semua usia, dan semua kalangan akan muncul pertanyaan, dok apakah ini harus orang yang seni? enggak, enggak harus seni ya karena di sini terapi seni untuk permasalahan mental ini bukan menekankan pada nilai artistiknya, bukan teman-teman tapi menekankan kepada ekspresi emosi atau luapan perasaan yang teman-teman rasakan ketika teman-teman membuat karya seni ini itu yang akan digali oleh psikoterapis ya oleh terapis teman-teman dalam hal ini ketika teman-teman counseling gitu oleh ke dokter psikiater gitu atau mungkin dekat psikolog yang mempelajari tentang art terapi ini apa sebenarnya makna dibalik goresan atau karya yang teman-teman buat karena sesuatu yang kita buat, kita tuangkan itu adalah memiliki makna atau simbol baik itu simbol yang kita sadari ataupun kita tidak sadari bahkan ketebalan, pilihan warna itu juga memiliki makna untuk teman-teman semuanya nah teman-teman contoh simpel nih sebelum saya mulai bayangkan kita ada di negara 4 musim ya ada spring, ada summer, ada autumn, kemudian ada winter nah kalau teman-teman saat ini menonton video saya saya minta teman-teman untuk memilih 4 musim itu untuk menggambarkan suasana perasaan teman-teman kira-kira teman-teman akan memilih yang mana ya dan coba teman-teman gali kemudian teman-teman tuangkan dalam karya, dalam lukisan, dalam gambar, pilihan warna dan bertanya pada diri sendiri mengapa saya memilih tema ini mengapa saya mewarnai dengan warna ini mengapa saya menggambar di tempat yang seperti ini mengapa saya mengilustrasikannya seperti ini apa yang sebenarnya saya rasakan jadi kalau teman-teman tidak belum mampu untuk mencari makna dalam hal ini psikoterapi tersebut itulah yang dibantu oleh seorang terapis baik dokter psikiater ataupun psikolog yang telah berlatih di bidang terapi seni ini nah teman-teman terapi seni ini itu memiliki 3 manfaat utama ya yang paling banyak nih yang untuk mental hope kita yang pertama kita bisa meningkatkan self-esteem jadi ketika kita sudah mampu menghasilkan sebuah karya kita mampu menghasilkan kreativitas kita ternyata kita bisa menghasilkan suatu hal gitu dan hal ini akan meningkatkan self-esteem kita gitu kemudian yang kedua kita akan menemukan self-discovery atau sisi lain yang selama ini kita tidak sadari atau mungkin kita pendem ya teman-teman ternyata ketika mengekspresikan oh selama ini sebenarnya keinginan saya seperti ini nih gitu oh ternyata selama ini ada impian atau harapan saya untuk mencapai suatu hal seperti ini gitu teman-teman bisa eksplor lebih banyak ketika teman-teman menuangan karena teman-teman hanya perlu berbicara dengan diri teman-teman di dalam hati ya kita tidak perlu menjadi orang lain gitu kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengekspresikan emosi kadang kalau kita dewasa gitu ya ada norma-norma misalnya laki-laki gak boleh nangis gitu ya tapi namanya perasaan ada sedih, ada anger, ada kecewa tentu macam-macam masa itu kita tahan nah dengan menguangkan ke dalam terapi seni ini teman-teman itu bisa mengekspresikan perasaan teman-teman dan itu memiliki manfaat membantu teman-teman mengurangi atau mengekspresikan perasaan yang sudah lama terpendam karena perasaan yang dipendam atau kita sangkal atau kita tekan ke alam bawah sadar itu tidak bagus juga ya oke teman-teman kita akan mulai ya sedikit ini mungkin sederhana aja gitu di sekitar di pojok rumah saya yang mungil itu akan saya tunjukkan ini adalah beberapa hasil karya saya dalam sesi terapi, art terapi ya ini yang saya buat ini contoh ya teman-teman mungkin teman-teman bisa lakukan aplikasikan di rumah ini saya ada membuat sebuah gambar bunga ini ketika perasaan saya bagaimana saya menggambarkan perasaan yang menenangkan, meneduhkan ada impian, ada capaian teman-teman bisa lihat dari pilihan warnanya ya kita tahu bunga itu simbol keindahan, kecantikan yang memiliki makna pertumbuhan gitu nah ini ini adalah salah satu gambar juga ya teman-teman lukisan saya ini tentang sebuah perahu kita tahu perahu itu simbol gini perjalanan ya teman-teman nah ini adalah suatu lautan kita mengapa saya menggambar ini ketika saya menggambar ini saya berpikir oh hidup itu adalah sebuah perjalanan gitu ya dan perjalanan itu saya ibaratkan dengan ini lautan dan ini adalah perahu dan kita lah sebagai nahkoda yang memegang perahu ini tentu dalam perjalanan kehidupan kita ini ada ombak-ombak, ada riak-riak gitu ya yang gak selalu tenang gitu dan riak-riak inilah yang membuat kita menjadi lebih kuat yang kita sebut dengan stres atau tantangan dalam hidup kita bagaimana kita mampu untuk meredakan merasa ini stres kita terus kalau ini adalah pegunungan mungkin ini pemilihan warnanya lebih dark lebih gelap ini ketika mungkin perasaan saya sedikit kecewa dan saya perlu istilahnya menggambarkan bagaimana keinginan untuk keluar mencari ketenangan ini saya gambarkan dengan gunung simbol-simbol untuk suatu pencapaian ya teman-teman terus apalagi ya ini juga ini bisa teman-teman lihat ya ini gambar seorang perempuan kalau saya ini memberikan judulnya a girl searching for meaning gitu ya simple aja sebenarnya waktu buat gambar ini membayangkan diri sendiri saya tuh seperti apa jadi saya membayangkan diri saya sebagai seorang perempuan dan ini ada jembatan ada rasi-rasi bintang ya teman-teman ini ada lautan ini ada bulan bahwa saya ingin mencari jati diri mungkin seperti itu gambarannya terus ini juga ada gambar sama masih saya sering menggambar perahu dalam kali ini lebih ceria disini ada tanaman ya lebih hijau bahwa kita terus bertumbuh tanaman ini simbol pertumbuhan terus ini juga bisa teman-teman lihat ini gambar lemon ya bahwa kalau kita lihat ini simbol hidup itu seperti lemon ya kadang asam kadang manis tidak selamanya hidup itu manis gitu bagaimana kita bisa menikmati kalau lemon ini dicampur sama gula ternyata manis juga tapi kalau lemon ini diminum sendiri ya tentu rasanya kurang nyaman ya terlalu asam begitu juga kehidupan kehidupan terus kita gak bangkit lagi kita gak bisa jalan gitu waktu bayi sama juga ketika kita orang dewasa berproses oke ada apa lagi nih oh ya ini ada perahu juga ini persiapan mau berangkat ini ada 4 orang ya jadi ini mungkin bisa menggambarkan keluarga kecil saya ini kebetulan belum ada anak lagi satu baru satu aja mungkin nanti ya teman-teman doakan saja nah ini juga bagaimana mau akan berangkat kita menjalani nakoda jadi sebenarnya ketika setelah selesai menggambar ini saya mencari makna oh ternyata makna saya menggambar ini ini gitu itu mungkin juga teman-teman bisa coba ini saya menggambarkan anak laki-laki ini anak saya saya gambarkan bagaimana dia melihat lemon ini juga ya teman-teman ini salah satu gambar paling yang saya sukai disini teman-teman bisa lihat ini adalah ombak ini bagaimana rasanya free freedom ketika saya membayangkan bagaimana ketika saya berkeinan bebas atau freedom apa yang saya gambar ini jadi ternyata saya menggambar seorang perempuan ini menggambarkan diri saya sendiri memakai topi rambut dilepas gitu ya digerai ini ada pemandangan yang sangat cantik ada lautan ada bunga-bunga yang indah gitu ya ini adalah gambar menggambarkan bagaimana suatu kebebasan di alam bebas ini simbol ketua saya tuangkan terus juga ini saya menggambarkan bagaimana masa kecil saya gitu ya ketika saya rindu masa kecil ini saya menggambarkan saya duduk berkaca di sekitar kolam kecil terus apalagi oh ya ini ini juga sudut corner gambar saya ini menggambarkan tentang saya dan adik laki-laki saya yang bermain di di halaman kami dulu dan ini ada kami kebetulan waktu kecil itu punya pohon mangga yang banyak dan ada pohon bunga juga jadi ini saya bermain bersama adik saya dulu ini saya ingat sekali ini adalah juga apa ya ini kalau ini tentang bagaimana menggambarkan kita sejenak bersantai harapan saya bisa traveling gitu tapi untuk saat ini belum bisa ya pandemi lagi terus ada ini juga ini yang saya buat dalam bentuk kampas teman-teman teman-teman bisa lihat nih ya warnanya cerah bagaimana menggambarkan ini menyimpulkan masa kecil kita ketika kita kecil bermain ke arena sirkus atau taman bermain gitu ya ini ada naik odong-odong gitu ya ini hanya mengekspresikan apa yang saya rasakan ini beberapa teman-teman hasil sudut corner ini juga ini saya menggambarkan bagaimana pertemanan saya saya kebetulan memiliki lima seorang sahabat dekat gitu ya di SMP juga 5 di SMA 5 di kuliah juga jumlahnya 5 jadi yang benar-benar dekat itu ada 5 5 5 gitu jadi kalau digabung beberapa lumayan lah ya jadi ini juga menggambarkan itu terus selain itu teman-teman selain gambar ini saya sebenarnya juga memiliki bentuk art terapi yang bisa mungkin teman-teman coba lakukan di rumah gitu ya misalnya dengan apa dok gitu misalnya ini kalau saya sih ini ada ini ini namanya kristik ya teman-teman ini kalau teman-teman gak sempat istilahnya membeli per satu-satu bahan gitu ini ini sebenarnya disediakan paket teman-teman tuh teman-teman bisa lihat ya ini ada benang kalau ini set tipe kristik yang jadul jadi kalau yang jadul itu yang agak lebih besar gitu ya itu pakai benang wall ini produksi dalam negeri itu ada korcit ada karunia gitu ya kemudian ada juga sih paket kristik yang dari luar negeri itu juga ada banyak banget di toko online-online shop itu juga bisa teman-teman praktekan ya untuk teman-teman yang perempuan oke teman-teman sekian dulu ini sudut corner saya sebenarnya masih banyak sih di dalam beberapa ya tapi ya udah beberapa saya rapikan karena takut karena si kecil sedang aktif-aktifnya nanti dicobek-cobek gitu oke semoga semangat buat teman-teman semuanya dan silahkan teman-teman mulai mempraktekan art terapi ini untuk diri teman-teman sendiri tidak ada judging tidak ada penghakiman express yourself oke sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati